Sosok TH, 42, alias Embah Selamet mengaku-ngaku sebagai dukun pengganda uang dan telah menghabisi 10 nyawa korbannya, kasus ini bermula dari laporan anak dari salah satu korban yang nyawanya dihabisi oleh Embah Selamet. Pelapor menyatakan kepada polisi bahwa ia kehilangan ayahnya yang merupakan warga asal Sukabumi, Jawa Barat. Dalam pesan terakhirnya, korban mengatakan kepada anaknya bahwa ia sedang berada di rumah Embah Selamet. Ini di rumah Embah Selamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek. Misal tidak ada kabar sampai minggu langsung hubungi ke aparat, kata sal dalam kiriman pesan singkatnya kepada korban, hingga akhirnya polisi menemukan bahwa ayah pelapor terkubur di kawasan kebun desa Balun. Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Senin, 3 April 2023, setidaknya 10 mayat ditemukan terkubur di sekitar lokasi, lantas seperti apa sosok Embah Selamet, Tohari alias Embah Selamet merupakan warga desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Banjarnegara, Jawa Tengah. Embah Selamet diketahui sudah menjadi dukun pengganda uang sekitar 5 tahun, berdasarkan keterangan Kepala Desa Balun Mahbudiono menjelaskan bahwa Embah Selamet jarang terlihat di lingkungan warga, terkait profesinya. Banyak warga yang tidak tahu persis dan mengetahui akan hal itu. Tapi istrinya sempat dagang kubis, katanya dikutip dari Tribun Jateng pada Senin, 3 April 2023, Kades tahu pelaku adalah seorang dukun pengganda uang ketika ada seorang korban warga asal Pekalongan yang membeberkan hal tersebut. Sempat ada yang datang menemui saya adalah seorang warga Palembang bilang ketemu Embah Selamet ingin menemui keluarganya, jelasnya, Kades mengatakan ladang yang digunakan sebagai tempat penguburan ini adalah milik orang tua tersangka. Saya tahu ada satu mayat saja merinding apalagi ini banyak sekali. Masyarakat juga resah dengan adanya kejadian seperti ini, katanya, rumah dari tersangka sendiri berada di pinggiran bersebelahan dengan sungai, karena jauh dari warga yang lain artinya orang-orang juga cuek. Ungkapnya, promosi di Facebook, Kapolres Banjar Negara, AKBP Hendry Yulianto menjelaskan bahwa Embah Selamet menggunakan Facebook sebagai media promosinya. Embah Selamet tidak sendirian dalam menjalankan modusnya ini, ia memiliki kaki tangan bernama BS yang mempromosikan, jasa, Embah. Selamet di Facebook, modus operandinya tersangka ini memiliki tangan kanan bernama BS, BS inilah yang mengupload info di Facebook bahwa Selamet adalah orang pintar. Ungkap Hendry dikutip dari tribun Jateng, akhirnya BS mempertemukan antara korban Po dan Embah Selamet. Sambungnya, namun dalam perjalanannya pelaku Embah Selamet ini merasa kesal karena ditagih terus oleh korban terkait penggandaan uang yang dijanjikan. Pelaku kesal kemudian memberikan minuman potas kemudian membunuhnya dan menguburnya di jalan setapak menuju hutan Wanayasa, jelasnya, motifnya kesal sering ditagih oleh korban. Selain itu, Selamet takut akan dilaporkan hingga korban akhirnya diracun, terangnya, Embah Selamet menjanjikan korban bisa menggandakan uang menjadi 5 miliar rupiah, tersangka menjanjikan dapat menggandakan uang sampai 5 miliar rupiah. Pengakuan tersangka melakukan penipuan kepada 5 orang yang masing-masing dari mereka ada yang memberikan uang 40 juta rupiah sampai yang 50 juta rupiah. Katanya, agar para korban percaya, tersangka juga sempat memberikan uang pada korbannya 11 juta rupiah sebagai hasil penggandaan, uangnya didapat tersangka dipakai untuk bayar hutang, korban sementara masih satu dan masih pengembangan apabila ada korban lain, ungkap Kapolres. Adapun pasal yang dikenakan adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati dan seumur hidup. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!